Cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai Pak ini saya rekam suara voice note aja Pak ya supaya mudah, cepat dan otentik Jadi kita ingat ya Pak ya dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya Dan MSC sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya Menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus Nah cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media Di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari Kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus Nah berangkali kita ya sama-sama tahu Pak Herudin bahwa dalam urusan Pilkada ini kan Kita udah diarahkan tidak boleh berkomunikasi langsung saya dan Pak Herudin dan juga yang lain-lain Tapi semua pembicaraan soal Pilkada ini harus satu pintu dan Pak Herudin minta hati, saya minta hati Semuanya hanya lewat PIC Nah karena itu ini terkait dengan soal pernyataan jubir-jubir, saya juga sudah sampaikan kepada PIC Tapi juga rasanya saya perlu sampaikan kepada Pak Herudin bahwa perlu diluluskan Supaya teman-teman PKS di Jakarta, Pak Herudin dan teman-teman semua yang selama ini kita berjuang bersama Itu tahu dan teman-teman yang mendukung mengusulkan saya, saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama Dan tidak ada deadline atau tengkat waktu yang dilewati Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar Nah tentang tanggal 4 Agustus, mungkin saya ceritakan aja ya Pak Herudin, begini ceritanya Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli, PIC dari PKS itu menghubungi saya, ini PIC Tunggal ya Soal Pilgada, dia bertanyakan apakah bisa jumpa dengan beliau dan Pak Presiden PKS Saya sampaikan insya Allah bisa, dia diatur, kita ketemu hari Minggunya tanggal 28 Juli Sekitar 4 sore lah di rumah Nah dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai, rileks, suasana juga menyenangkan Lalu beliau menyampaikan bahwa PKS memerlukan kejelasan apakah Pak Anies setuju dengan nama Pak MSI sebagai wakil Lalu beliau sampaikan juga bahwa diberi waktu seminggu Karena disampaikan hari Minggu, maka seminggu sampai Minggu berikutnya yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus Kenapa tanggal 4? Nah disampaikan karena tanggal 7 rencananya akan ada rapat DPTP untuk memastikan bahwa pasangan aman ini sudah aman Jadi pasangan aman ini akan ditetapkan Nah saya memang merasa perlu untuk ngobrol dan diskusi dengan Pak MSI Karena sesudah pengumuman kami belum sempat ngobrol bareng Saya waktu itu sedang tidak di Indonesia Jadi setelah saya pulang dari Indonesia Belum sempat juga langsung ketemu karena saya dirawat Pak MSI juga harus operasi sehingga dirawat juga Dan kita sudah janjian, jadi sudah janjian akan ketemu hari Selasa Selasa malam tanggal 30 Juli Jadi waktu ketemu Pak Presiden dengan utusan khusus soal Pilkada Itu hari Minggu ya, 28 Dua hari kemudian kami jumpa Nah hari Selasa malam itu ngobrol agak panjang Hampir tiga jam dengan Pak MSI Ngobrol macem-macem yang kita diskusikan Soal Jakarta, soal gubernur, wakil gubernur dan lain-lain Waktu itu beliau diantar oleh Mas Holid Nah setelah ngobrol itu Besoknya saya langsung menghubungi PIC Pilkada yang selama ini tugasi Karena memang harus pintu komunikasi satu Saya sampaikan bahwa Kalau bisa ingin ketemu Pak Presiden hari itu juga Jadi akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya Saya berjumpa dengan Pak Presiden Dan dalam pertemuan itu Saya sampaikan bahwa Saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI Sebagaimana yang diputuskan di DPTP Jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden Disampaikan juga bahwa Gini kira-kira Dengan adanya keputusan ini Maka Mesin partai bisa mulai bergerak Jadi itu pembahasannya Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain Cuman saya kaget aja mendengar Jubir-jubir PKS di media mengatakan Tanggal waktu 40 hari Lalu deadline 4 Agustus Sebagai deadline dari partai lain Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK Dari partai lain Yang ada adalah soal Apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak Udah disampaikan 31 Juli 4 hari lebih awal dari yang diminta Jadi Pak Herodin dan teman-teman semua yang saya hormati Itu kira-kira fakta yang sesungguhnya Dan itu juga yang saya jelaskan kepada teman-teman DPTW Pada hari Senin malam Pak Sakir, Ketua DPTW Ada beberapa hadir juga termasuk Pak Ajis Kami jelaskan secara detil kronologisnya Jadi perlu saya sampaikan Bahwa kami ini komunikasi intensif dengan partai-partai lain Memang tidak diberitakan Tapi selalu kami sampaikan kepada penghubung Apabila ada update-update Nah sejauh ini itu tidak ada perubahan di partai-partai lain Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan Nah tapi partai pendukung ini menerima Tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan Inilah yang menurut saya perlu disadari Nah selama ini kita siap-siap Saya selalu sampaikan bahwa dalam komunikasi dan partai manapun Cawagup itu dari PKS Dan kita bersiap-siap untuk bersama-sama Memastikan langkah untuk maju bersama Nah di sisi lain Saya menghormati dinamika dari tiap partai Dan selalu hormat pada putusan yang dibuat oleh pimpinan partai Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat Tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat Sambil kita mengharapkan bahwa dalam kita sama-sama berjuang ini Fakta sesunggulahnya yang digunakan gitu Apalagi di hadapan publik Bahkan ketika muncul pernyataan-pernyataan dari teman-teman jubir Saya sampaikan kepada jubir-jubir kami Jangan saling berbantah di depan umum Kita ini teman seperjuangan Jangan saling berbantah Jika ada yang berbeda ya dibicarakan baik-baik Perjalanan kita masih panjang Perjalanan kemarin juga perjalanan bersama-sama yang panjang Jadi jangan sampai hal-hal kecil ini Kemudian menjadi keramaian di publik Padahal itu bisa kita obrolkan baik-baik untuk diluruskan Jadi saya memilih untuk menyampaikan juga ini ke Pak Herudin dan teman-teman Saya sekali lagi saya tegaskan Saya ini menghormati Apapun keputusan partai Kita hormati, kita hargai Dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala Memiliki kesempatan yang berbeda-beda Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya Jadi kita ya saya hormati keputusan partai Saya hormati langkah-langkah partai Jadi Pak Herudin Bismillah Pak Insya Allah kita terus kerja bersama Ini menuju pendaftaran Tanggal 27 sampai 29 Agustus Itulah waktu di mana kita memasukkan Apa namanya, formulir B1KWK ya Untuk pendaftaran Agar Bismillah berlayar Dan mudah-mudahan kita bisa Tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas Dengan teman-teman DPW Para anggota legislatif Tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta Jadi itu Pak Bismillah Hari-hari ini Sekarang hari Jumat Hari Jumat Tanggal 9 Insya Allah 20-an hari lagi Kita bisa sama-sama Menjemput proses awal Untuk Pilkada Jakarta Pak Herudin itu Titip salam Untuk teman-teman semua di Jakarta Salam ta'zim Dan nanti Kita jumpa pada Waktu yang berikutnya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapa Indonesia Malam Nilu Ikuti semuanya Bersama Kompas TV Terima kasih telah menonton